Terdakwa Brian John, dirut aku mobil, divonis opat tahun pui, ku majelis hakim, pengadilan negeri Bandung. Jeng terdakwa sejenalimaan, terdakwa kabukti sacerasa, ngelonan tindak pidana penipuan kamang ribu-ribu nasabah, kucara ngejuwalkan daerahan murah. Sidang kasus penipuan anungaubgen terdakwa genepan anutayalian tinungboga usaha jengpagawe akumobil dilakonan di pengadilan negeri Bandung. Eta sidang kelawan agenda macaken putusante di iluan kusakumna terdakwa. Para terdakwa Brian John, Direktur Utama Akumobil, Jeng Pagawena, Nurul Husni Farid, Alif Al-Yashin, Firman Rahman, Ridwan Sarewa, serta Muhammad Idris, diuk dina kursi pesakitan. Dina putusana majelis hakim nibanan hukuman opat tahun pui, kaya Brian John. Sidang keun bikin terdakwa sejenak anulimaan di hukum tilu tahun pui. Para terdakwa geska buktian ngelakonan tindakan ngarempak hukum nyetan nipu para nasabahna, kucara ngajua kendaraan murah ngaliwatan akumobil jeng akumotor. Sikap sementara pikir-pikir. Karena kami mengambil sikap yang sama dengan para terdakwa, mereka mengajukan pikir-pikir, kami pun mengajukan sikap yang sama, pikir-pikir, sambil kami juga berkonsultasi dengan cimpinan di satuan kami. Yang mulia majelis hakim sudah menyatakan bahwa terdakwa semua selatu prinsip klien kami itu dinyatakan sah dan secara meyakitkan bersalah. Tapi pada prinsipnya upaya maksimal yang sudah kita sampaikan, baik melalui upaya dari penyidikan, proses awal semua itu hingga peledoy kemarin, coba kami sampaikan. Apa yang kami sampaikan salah satunya disitu kita sudah mengingatkan bahwa perkara ini sebetulnya identik dengan perkara perdata. Kenapa harus dipaksakan kepada kerana pidana? Sama mehna para terdakwa ges ngelakonan penipuan, kalauan cara ngajua kendaraan anyar, jina harga murah, kasa rebu tilu ratus opat puluh dua konsumen aku mobil, jing opat ratus delapan belas konsumen aku motor, anu ges mayar lunas, tapi tenampak kendaraan anak, kalauan jumlah kerugian tepika seratus hiji miliar.